Alhamdulillah wa syukurillah penggemar timnas Indonesia bisa bernafas lega Shintai yang bukan kandidat terdepan pelatih timnas Korsel Siapakah kandidat utamanya? Kelasemen ACN Cup U16 2024 Bekuk Vili Ipina 3-0 Timnas U16 Indonesia pimpin grup A nasib ke semifinal di tangan Laos Rahasia dibalik ketidakhadiran Shintai yang didrawing kualifikasi Piala Dunia 2026 terungkap Begini kata Pak Erik Thohir Pocoran Hamdan Hamdan satu striker tajam Liga Belanda sudah masuk radar timnas Indonesia Siapakah dia berikut urayan Hamdan Hamdan Nova Arianto akui pertahanan rapat Filipina Benar-benar parkir bis Tapi timnas U16 Indonesia mampu menang fisik Setelah ada duplikat arhan muncul calon Marcelino Sungguh mengagumkan Mirza Firjatullah cetak brace timnas U16 Indonesia sukses taklukan Filipina Bukan cuma Jairo Riedewald, Wonder Kid Tottenham berdarah Yogyakarta ini juga hampir dinaturalisasi timnas Indonesia Siapakah pemain tersebut? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe Tolong subscribe channel ini Alhamdulillah wa syukurillah penggemar timnas Indonesia bisa bernafas lega Shin Taeyong bukan kandidat terdepan pelatih timnas Korsel Siapakah kandidat utamanya? Isu mengenai kontrak baru Shin Taeyong sebagai pelatih timnas Indonesia Tengah menjadi sorotan publik Kontrak Shin Taeyong akan berakhir pada Juni 2024 Dan PSSI telah menawarkan draft kontrak baru kepadanya Namun kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan Erik Thohir ketua umum PSSI Turut memberikan komentar yang memanaskan situasi di kalangan fans Erik Thohir memberikan indikasi bahwa PSSI siap merelakan Shin Taeyong Jika ia mendapat tawaran untuk melatih timnas Korea Selatan Sebelumnya media Korea Selatan Wikitre mengabarkan Bahwa Shin Taeyong menjadi salah satu kandidat pelatih tim nasional Korea Selatan Setelah pemecatan Jurgen Klinsmann pada awal 2024 Komite peningkatan kekuatan KFA telah menambah jumlah kandidat pelatih menjadi 16 orang Namun menurut laporan NATO KFA lebih cenderung memilih pelatih lokal yang saat ini bekerja di Korea Selatan Pelatih dalam negeri diperkirakan akan diangkat sebagai pelatih kepala tim sepak bola nasional putra Korea Yang telah kosong hampir 4 bulan sejak pemecatan Jurgen Klinsmann tulis NATO NATO juga mengungkap dua kandidat utama untuk posisi tersebut Kim Do Ho On dan Hong Nghiung Bo I'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like Klasemen ASEAN Cup U16 2024 bekuk Filipina 3-0 Timnas U16 Indonesia pimpin Grup A nasib ke semifinal di tangan Laos Timnas U16 Indonesia memimpin klasemen Grup A setelah mengalahkan Filipina pada match day kedua Grup A ASEAN Cup Ustrip 16-2024 Tim besutan Nova Arianto itu menang dengan skor 3-0 atas Filipina di Stadion Manahan Surakarta Senin dalam kurung 24 Juni 2024 malam Gol timnas U16 Indonesia dicetak oleh Evandra dan Breis Mirza pada babak kedua Dengan kemenangan itu timnas U16 Indonesia memimpin klasemen Grup A dengan 6 poin Timnas U16 Indonesia memiliki koleksi 6 gol tanpa kebobolan Sementara posisi kedua diduduki oleh Laos yang juga mengemas 6 poin Laos kalah selisih gol dari timnas U16 Indonesia Laos memiliki selisih gol plus 4 Mereka mampu mencetak 5 dan kebobolan 1 gol dari 2 pertandingan Selanjutnya timnas U16 Indonesia akan berhadapan dengan Laos di Stadion Manahan Surakarta Pada Kamis dalam kurung 27 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Laga terakhir itu menjadi laga hidup mati bagi kedua tim Pemenang laga akan lolos ke semifinal Untuk timnas U16 Indonesia hanya butuh minimal imbang untuk lolos Hanya ada 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik yang lolos Jika finish sebagai runner-up harus melihat hasil grup lain untuk lolos Rahasia dibalik ketidakhadiran Sintai yang di-dramat Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 terungkap Begini kata Pak Erik Thohir Pelatih timnas Indonesia Sintai Yong harus menjalani masa pemulihan selama 3 minggu ke depan di Korea Selatan Akibatnya ia tidak bisa mendampingi ketua umum PSSI Erik Thohir Dalam acara drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pengundian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia Pada tahap ini tim akan dibagi menjadi 3 grup masing-masing terdiri dari 6 tim Setelah berkonsultasi dengan tim medis diputuskan bahwa Sintai Yong akan fokus pada proses penyembuhannya selama 2 hingga 3 minggu ke depan menurut pernyataan PSSI Erik Thohir menyatakan bahwa ia ingin Sintai Yong memprioritaskan pemulihannya agar bisa kembali berkonsentrasi memimpin skuad Garuda setelah pulih nanti Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlangsung dari 5 September hingga 10 Juni 2025 Saya minta agar Coach Sint dapat fokus pada pemulihannya dengan tenang Ujar Erik Thohir Agar dapat kembali dengan sehat dan pulih tambah Menteri BUMN tersebut Terima kasih telah menonton! Bocoran Hamdan Hamdan, satu striker tajam Liga Belanda sudah masuk radar Timnas Indonesia Siapakah dia berikut urayan Hamdan Hamdan? Tenaga ahli kemenpora Hamdan Hamdan memastikan nama Mauro Zizelstra sudah masuk daftar Mauro menyatakan bahwa dia ingin bisa membela Timnas Indonesia Pernyataan tersebut disampaikan dalam kanal Youtube Yusah Nugraha Kabar ini tentu jadi angin segar karena skuad Garuda butuh pemain depan mematikan Saat ini Mauro bermain untuk NEC Nijmegen Ustrip 21 yang berlaga di Liga Kelompok Umur Belanda Menariknya musim lalu dia jadi penyecetak gol terbanyak kedua dengan koleksi 8 gol dari 13 pertandingan Hamdan Hamdan menjelaskan bahwa nama Mauro Zizelstra sudah mereka dapatkan Bahkan Mauro termasuk daftar 10 besar penyerang potensial bagi Indonesia Mereka juga sudah mengumpulkan semua penampilan pemain tersebut dan data yang akan dibutuhkan pelatih Tahun lalu kami list beberapa opsi pemain depan di aspora Mauro ini masuk dalam list 10 pemain depan potensial Data Mauro Zizelstra sudah lama terdaftar di list kemenpora Data dan statistik video-video pertandingan juga sudah dikumpulkan tulis Hamdan Hamdan Data ini sudah dikumpulkan sejak tahun 2023 lalu Selain statistik dan video kami juga mendapatkan laporan Terkait kemampuan Mauro dari pelatihnya sekitar bulan September atau Oktober 2023 tukasnya Hadirnya Mauro tentu akan jadi angin segar bagi skuad Garuda Untuk posisi penyerang saat ini Rafael Struik masih jadi andalan Shin Taeyong Dia berduet dengan Ragnar Oratmanguen untuk membongkar pertahanan lawan Tentunya Shin memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih pemain yang akan masuk timnya Apalagi dia sudah membangun fondasi sejak 4 tahun lalu Nova Arianto akui pertahanan rapat Filipina Benar-benar parkir bis tapi tim Nas U16 Indonesia mampu menang fisik Pelatih tim Nas U16 Indonesia Nova Arianto bersyukur timnya bisa mengalahkan Filipina Indonesia meraih kemenangan kedua di ASEAN Cup U16 2024 setelah mengalahkan Filipina dengan skor telak 3-0 Hasil ini membuat skuad Garuda Asia kokoh di puncak klasemen dengan mengoleksi 6 poin Satu laga terakhir yakni melawan Laos akan memastikan Indonesia lolos ke babak selanjutnya Nova Arianto menjelaskan pertandingan melawan Filipina tidak mudah Tim lawan menyajikan pertahanan yang solid dan susah ditembus Indonesia Hasilnya pada babak pertama mereka cukup kesulitan mencari gol Sekali lagi saya bilang ini pertandingan yang tidak mudah ya Tidak mudah buat tim nasional karena kita bisa melihat secara defense pemain-pemain dari Filipina Membuat compac defense di lini di belakang kata Nova Arianto Asisten pelatih tim nas Indonesia ini mengakui bahwa lini depan masih jadi masalah Mereka kurang kreatif dalam membongkar pertahanan lawan yang solid Kondisi ini yang akan coba dievaluasi untuk pertandingan selanjutnya Saya melihat pemain-pemain saya kurang kreatif kurang kreatif untuk keluar dari situasi ini Sebenarnya itu sudah kita perkuat itu di latihan Tetapi saya minta pemain harus lebih-lebih progres lagi Terima kasih telah menonton! Setelah ada duplikat arhan muncul calon Marcelino Sungguh mengagumkan Mirza Firjatullah cetak brace Timnas U16 Indonesia sukses menaklukkan Filipina Timnas U16 Indonesia sukses menaklukkan Filipina 3-0 Dalam laga lanjutan grup ASEAN Cup di Stadion Manahan Solo Senin dalam kurung 24 Juni 2024 Timnas U16 Indonesia berhasil meraih kemenangan melalui gol yang dicetak Evandra Floresta Pada menit ke-66 Muhammad Mirza Firjatullah 71 dan 90 tambah 2 Hasil ini membuat Timnas U16 Indonesia masih akan tetap bersaing Dengan Laos untuk menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara grup di akhir penyisihan grup nantinya Pasalnya Evandra Floresta dan kawan-kawan masih akan menjalani laga terakhir penyisihan grup melawan Laos pada 27 Juni 2024 mendatang Evandra Floresta dan kawan-kawan sebenarnya beberapa kali menciptakan peluang ke gawang Filipina melalui tendangan langsung hingga tendangan penjuru Akan tetapi tak juga ada peliang yang mampu dikonversikan menjadi gol hingga memasuki menit ke-25 Sebenarnya Timnas U16 Indonesia memang lebih banyak memainkan bola di pertahanan Filipina Tetapi skuad Garuda Asia ini sangat kesulitan untuk mencetak gol Pasalnya tendangan keras dari Evandra, Josh, Holong Jr. hingga Vandi Ahmad belum juga ada gol yang mampu disarangkan Dalam tambahan waktu 3 menit dimanfaatkan dengan bagus oleh Mirza Firjatullah Mirza sukses menyarankan gol keduanya dalam laga ini setelah terjadi kemelut di depan gawang Filipina Dan stiker skuad Garuda Muda itu pun langsung menendang bola ke arah gawang Dengan begitu Timnas U16 Indonesia berhasil memetik kemenangan 3-0 dalam laga ini melalui gol ketiga yang tercetak melalui Mirza Bukan cuma Jairo Rear The World Wonderkid Tottenham berdarah Yogyakarta ini juga hampir dinaturalisasi Timnas Indonesia Siapakah pemain tersebut? Selain Jairo Rear The World, Wonderkid milik Tottenham Hotspur ini juga menjadi pemain Liga Inggris Yang hampir dinaturalisasi Timnas Indonesia Namun proses naturalisasi terhadap bintang muda Liga Inggris terpaksa menemui kebuntuan hingga sang pemain batal membela Timnas Indonesia Sebagaimana diketahui Timnas Indonesia masih terus mencari pemain keturunan di Eropa Guna bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia lainnya di turnamen bergengsi Apalagi pelatih Timnas Indonesia Senior Shin Taeyong tidak menampik kalau dirinya masih mengincar sejumlah pemain keturunan Eropa untuk memperkuat skuadnya Bukan hanya Shin Taeyong pelatih Timnas Indonesia kelompok umur seperti Indra Shafri, Bima Sakti, hingga Nova Arianto juga tak ketinggalan memanfaatkan pemain keturunan Salah satu pemain yang secara terbuka berkeinginan gabung ke Timnas Indonesia ialah bintang Liga Inggris keturunan Belanda yaitu Jairo Rear The World Kendati demikian ternyata ada satu bintang Liga Inggris selain Jairo Rear The World yang bahkan hampir mengenakan jersey Timnas Indonesia Dia adalah wonderkid Tottenham Hotspur yaitu Gabriel Han Wilhoff King yang sempat dipanggil pelatih Indra Shafri untuk gabung ke Timnas Indonesia U20 Namun cukup disayangkan Gabriel Han Wilhoff King telah lebih dahulu mencatatkan debut bersama Timnas Inggris U16 saat jumpa Turki dan Skotlandia Selamat menikmati Kabar terpanas Ibunda Wilber Jardim bongkar isu kewarganegaraan yang menggemparkan Ibunda dari pemain Timnas Indonesia U20 Wilber Jardim Yaitu Liliana Halim Baru-baru ini membuat postingan di media sosial yang menimbulkan spekulasi di kalangan pengguna internet tentang potensi masalah dengan PSSI Namun pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Shafri dengan cepat memastikan bahwa tidak ada masalah yang terjadi Sebelumnya Liliana membagikan cerita di Instagram yang tampaknya mengindikasikan keinginan untuk mendapatkan klarifikasi dari ketua umum PSSI Eric Thohir Meskipun tidak menjelaskan secara detail tentang sumber masalahnya Liliana ingin berbicara langsung dengan pihak PSSI Dalam postingannya ia menulis yang terhormat ketua PSSI Bapak Eric Thohir atau perwakilan beliau bisa menghubungi saya Saya ingin membicarakan masalah anak saya, Wilber Jardim Terima kasih Maaf sebelumnya jika menggunakan media sosial karena agak sulit berkomunikasi dengan PSSI Unggahan ini memicu berbagai spekulasi di kalangan pengguna internet Termasuk yang mengaitkan masalah ini dengan status kewarganegaraan Wilber Rumor beredar bahwa pemain berusia 17 tahun itu diminta untuk membela timnas Brazil U17 Namun tidak ada kebenaran dalam klaim tersebut Setelah mendapatkan perhatian publik yang besar Liliana kemudian mengunggah status terbaru yang menyatakan bahwa masalahnya telah terselesaikan Terima kasih kepada semua yang membantu saya Akhirnya semuanya sudah jelas Mohon untuk tidak membuat opini dan berita yang tidak benar Mari kita doakan agar timnas Indonesia semakin sukses dan jaya Sementara itu pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan Wilber Ia menjelaskan bahwa saat ini Wilber sedang berada dalam training camp bersama tim di Jakarta Piala AFF Bukan level Tom Haya pernah bawa Belanda juara Piala Eropa dua kali Kata netizen Masak disuruh main AFF rasanya malu sama prestasinya Pemain naturalisasi timnas Indonesia Tom Haya menceritakan pengalamannya saat membela tim muda Belanda Dan berhasil mempersembahkan trofi Piala Eropa U17 pada tahun 2012 Tom Haya merupakan salah satu pemain penting di squad timnas Indonesia Asuhan Sintai yang dikualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Sejak kedatangannya Tom Haya memiliki peran penting di squad timnas Indonesia Asuhan Sintai yang saat menghadapi Vietnam, Irak dan juga menekuk Filipina Tom Haya menceritakan alasan memilih bergabung dengan timnas Indonesia padahal telah memiliki prestasi mentereng di timnas Belanda kelompok umur Apakah kamu pernah bermain di tim muda Belanda? Tanya Coach Justin Tom Haya mengaku pernah membela timnas Belanda di semua kelompok umur di level internasional Timnas Belanda di kelompok umur di antaranya Ustrip 15, Ustrip 17, dan Ustrip 21 Ia bahkan memiliki prestasi mentereng dengan menjuarai Piala Eropa selama dua kali Saya pernah juara dengan tim U17 Saya menang kejuaraan Eropa dua kali Saya juga bermain dalam Piala Dunia U17 Lalu saya bermain sampai ke U21 Ungkap Tom Haya Tapi mengapa kamu memilih Indonesia, bukan Belanda? Tanya Coach Justin Sejujurnya saya sudah 29 tahun sekarang Saya tahu selalu ada kemungkinan bermain untuk Indonesia Tetapi saya tidak pernah dihubungi Jadi saya tidak tahu apakah mungkin atau tidak dalam kurung membela timnas Indonesia Tandasnya Dan beberapa tahun ini telah berubah banyak Lalu ada yang menghubungi saya Tambahnya Sekelas Tom Haya disuruh main AFF Aduh rasanya malu Tulis netizen Dua kali mengalahkan Jerman di final Tom Haya dan Nathan Ake ketemu Ameriken 2012 ketemu Leon Goretzka Niklas Sule, Timo Werner Tulis netizen Juara AFF setara juara Euro Pride-nya Kata orang-orang sih Tulis netizen berseloroh Pemain kayak gini pernah dibandingin 11 per 12 sama pemain yang belum pernah juara AFF Mana patent uungkap fans timnas Indonesia Terima kasih telah menonton! Demi bawa tanah leluhurnya ke Piala Dunia 2026 Tiga gelandang terbaik milik Belanda ini rela turun gunung dari Eropa untuk bela timnas Indonesia Gelandang top Belanda ini mungkin saja akan menerima tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia yang berambisi lolos ke Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil mencapai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Setelah menjadi runner up group F Kini tengah mencari tambahan kekuatan di lini tengah Selain striker Timnas Indonesia membutuhkan gelandang petarung yang tangguh Untuk mendampingi Ivar, Jenner, dan Tom Haye Saat keduanya tidak dimainkan Terlihat jelas bahwa timnas Indonesia masih kewalahan di lini tengah Situasi ini membuat pelatih Sinta Aeyong mempertimbangkan untuk mencari gelandang baru khususnya yang bermain di Eropa Lalu siapa saja gelandang Belanda yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia demi lolos ke Piala Dunia 2026 Berikut beberapa nama yang menarik perhatian Ksafi Woudstra Ksafi Woudstra pernah dipanggil oleh Sinta Aeyong untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U2-0 Namun batal karena dipanggil oleh Belanda U18 Baru-baru ini ia juga bertemu dengan Indra Syafri untuk timnas Indonesia U2-0 Meskipun akhirnya tidak ikut dalam turnamen tolon Di level klub Ksafi tampil impresif bersama SC Herenven U21 Mencetak 7 gol dari 19 penampilan di Liga Belanda musim ini Jairo Rear the World gelandang Crystal Palace ini secara terbuka Menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia di media sosial Keinginan ini disambut baik oleh ex-COP SSI Hassani Abdul Ghani Yang mengonfirmasi bahwa Jairo memiliki darah Indonesia dari Ambon Jika Jairo bergabung dia akan mengisi posisi gelandang bertahan yang sangat dibutuhkan oleh Sinta Aeyong Julian Orif Julian Orif yang kini bermain untuk AZ Alkmaar Memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur Timnas Indonesia sebenarnya pernah membidik Julian untuk Piala Dunia U2-0 Namun kalah cepat dari Belanda yang memanggilnya untuk Euro U1-70-2023 Julian tampil luar biasa bersama AZ Alkmaar U1-8 Dengan mencetak 4 gol dan 1 asis dari 10 laga Menjadikannya rebutan antara Timnas Indonesia dan Belanda Dengan tambahan gelandang-gelandang ini Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar